Intro Wisudawan untuk Sarjana dan Magister Universitas Bayangkara digelar pada tanggal 29 September dan bertepatan dengan hari ulang tahun Universitas yang ke-25. Secara total, 1.219 wisudawan Universitas Bayangkara lulus program Sarjana dan 33 orang lulus program Magister atau Pasca Sarjana. Mayoritas wisudawan mengadari acara secara daring melalui aplikasi Zoom, Google Meet, dan siaran langsung Youtube. Untuk persiapannya memang cukup lama karena semester gajil kan tidak ada wisuda. Karena ada pandemik sehingga kita tunda, kita gabung dengan kali ini. Untuk wisuda yang semester genap ini, kita mengadakan geladi atau latihan sebanyak tiga kali. Geladi kotor, kemudian geladi kotor kedua, dan geladi bersih kemarin seharian. Dengan harapan semuanya bisa berjalan dengan sempurna begitu. Dan saya juga mengaturkan terima kasih kepada para wisudawan yang tidak bisa hadir. Karena kita harapkan semuanya ikut melaksanakan wisuda ini, sehingga mereka ikut dari rumah. Dengan Zoom, kemudian dengan live streaming, dan sebagainya. Wisudawan terbaik dari setiap fakultas diperbolehkan untuk hadir di acara secara langsung. Namun, peserta acara wisuda yang digelar di Auditorium Geraha Tanoto, Universitas Bayangkara dibatasi kurang dari 250 orang, termasuk pihak dosen, panitia, tamu undangan, serta pendamping wisudawan. Semoga dengan wisuda tahun ini, walaupun di tengah pandemik seperti ini, tidak mengurangi rasa bahagia kami, para wisudawan, yang telah menempuh masa pendidikan kami. Sehingga dalam hal ini memang kita tidak bisa menyenangkan semua banyak orang. Tapi semoga tidak mengurangi rasa bahagia kami. Seluruh peserta wisuda diminta untuk menjalani protokol kesehatan dalam bentuk tes rapit guna mencegah penyebaran COVID-19. Mereka juga diminta mengenakan masker dan menjaga jarak selama acara berlangsung. Karmel Mursalim, Andra Anhar, Bekasi, Jawa Barat.